Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera PlaceDisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Kebetulan saya bekerja di salah satu instansi, saya memiliki afan pimpinan yang terkadang menurut pandangan saya agak zolim. Bagaimana sikap dan tindakan yang harus saya lakukan ketika pandangan pimpinan saya selalu memandang salah terhadap seluruh pekerjaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, ini perlu diamati juga, ada kulit sensitif. Kenapa-apa sedikit langsung merah, katel dan sebagainya. Saya mulai dari diri Anda. Ada orang sensitif diingatkan saja katanya nyalain, ditekur katanya nyalain. Saya kembali kepada karyawannya dulu nih, jangan-jangan sensitif, karyawannya sakit. Lagi sakit juga ini, makanya saya mulai dari situ. Suaminya nanya truk langsung katanya dimarahi, saya dituduh. Padahal suaminya nanya, kamu dari mana? Kamu dituduh, enggak, 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 enggak. Kenapa kok? Kan cuma nanya. Ini ada model begitu. Saya tidak tahu apakah Anda tergolong orang ini, saya enggak paham. Kalau Anda seperti ini harus menahan dulu. Saya obati dulu sebelum saya ketemu direkturnya. Kadang-kadang orang itu gak paling sensitif. Seperti banyak kasus. Buya gimana hukumnya orang tua, saya punya mertua itu suka ikut campur. Ikut campur atau bantu, harus paham kamu. Ini kadang-kadang karena kamu sudah hatimu kotor, jadi setiap nanya dia mikir ikut campur. Banyak gimana keadaan kamar, mau saya chat warna hijau ya? Ikut campur. Oh bantu ikut campur, Anda ini sakit hati. Makanya saya perlu cermati dulu, saya enggak tahu. Jangan-jangan Anda ini yang sensitif. Dibikir salah semuanya. Yang lain pun enggak merasa salah. Jadi kan wajar seorang atasan menegur bawahnya. Hei kamu jangan gitu. Atau meningkatkan kualitas perusahaannya. Jadi harus ada kemajuan-kemajuan. Hei kamu gini, ini enggak boleh. Yang kemana ini? Salah terus, salah terus. Anda yang sakit hati, sensitif. Sebab kalau ada petunjuk untuk menjadi lebih bagus, sama ada santri. Itu diingatkan gurunya, langsung katanya saya dimusuhi. Udah ini enggak bisa pinter. Kalau santri hebat bahasanya, diingatkan gurunya. Berarti saya mau pinter. Saya ditingkatkan lagi. Tingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Ini pertama dari diri Anda sendiri. Jangan-jangan Anda yang sensitif. Anda yang memang berperan. Anda yang memang hatinya gampang prasangka kepada orang. Ini repot. Ini urusan sama suami juga jadi salah. Urusan sama mertua, ya itu tadi. Kucampur. Ini adalah model hati-hati begitu. Saya tidak tahu. Apakah Anda kolongan ini? Kalau bukan, berarti saya akan kembali kepada direkturnya. Pak direktur jangan gitulah. Karyawanmu bosen, lari, kamu bingung nanti. Kamu sendiri suruh nyapu. Suruh ini, repot. Direktur yang hebat adalah direktur yang penuh kasih. Ini penuh kasih. Jadi cerdas itu namanya. Direktur cerdas itu mengingatkan enggak kerasa. Kalau Anda jadi direktur adalah memberikan peringatan, tapi tetap saja orang itu tetap cinta. Padahal mengingatkan terus. Bahkan mungkin sangat keras cara mengingatkannya. Tapi yang diingatkan kok bisa menerima dan sebagainya. Itu kehebatan seni dalam mengingatkan. Biasanya itu apa? Perlu dua hal. Waktunya yang tepat. Waktunya yang tepat dan caranya juga yang tepat. Ya jangan Pak. Yang ditinggalkan, kalau lakukan salah. Ih salah dia. Waduh bahaya ini. Dia ajak duduk dulu, main umtai dan sebagainya. Gimana kamu? Eh besok jangan dihitung. Dia jadi senang. Jadi waktunya tepat, caranya yang benar. Jangan gurudak-guruduk dan sebagainya. Jadi kalau direkturnya hebat, direktur yang cerdas, dia bisa menyelesaikan masalah tanpa membawa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang benar itu adalah direktur yang hebat. Seperti itu. Lalu bagaimana? Jika ternyata yang ketiga ini. Direkturnya betul gak benar apa yang Anda lakukan. Anda apa yang harus Anda lakukan. Maka ya dua hal. Pertama ya Anda menjadikan diri Anda orang yang kebal tambah. Jadi kalau Anda hidup di Eropa sana, kalau musim dingin gak usah marah-marah dengan musim. Tinggal saja membuat pemanas. Kalau tiba-tiba di musim di negeri panas, gak usah marah-marah dengan terik matahari. Tinggal pasang AC. Atau kipas-kipas. Itu loh. Itu cerdas. Oh panas matahari. Ini aneh. Jadi, Bosnya memang begitu, bagaimana lagi? Anda butuh kerjaan. Ya sudah lah. Anggap saja, memang dia modelnya begitu. Gitu saja. Jadi Anda yang takbah. Tetap senyum. Yang kuat gitu loh. Baru setelah itu buat perubahan. Mungkin kita harus duduk manis dengan bos. Ngirim surat cinta yang baik. Maksudnya surat mengingatkan bos. Mohon maaf. Kami sangat senang jika diingatkan. Tapi alangkah indahnya. Jika bos bisa mengingatkan ini dengan cara yang baik. Tanpa harus kata-kata yang jelek. Ngukal lima nya baik. Kalau bos tidak baik, bos jadi bosok. Ini enak nanti. Marah itu. Kadang-kadang kita ini gak kuatan. Mudah marah. Ngingitin yang halus sampai akhir. Sampai Assalamualaikum dan minta doa. Mohon maaf jika ini tidak ada kebetulung. Dibakar segera. Tahu dibaca oleh orang lain. Berarti Anda yang menjaga dia. Jadi, tetap bos semua adalah. Kalau kita bisa merubah bos menjadi lebih baik, maka Anda juga punya perjuangan kepada karyawan yang lainnya. Seperti itu. Jadi nasihat sudah lengkap ya. InsyaAllah buat Anda yang sensitif tadi. Atau buat bos yang kurang ajar. Atau bos yang kurang ajar. Tapi Anda ingin Anda orang benar. Maka caranya seperti itu. Wallahu'alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi